Sementara itu, DPRD Kabupaten Kelungkung menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Seluruh fraksi di DPRD Kelungkung menyatakan menyetujui dan menyepakati laporan keuangan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sidang paripurna dihadiri oleh 24 dari 30 anggota Dewan dan sesuai dengan pasal 80 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Kelungkung No. 1 tahun 2017 dengan perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kelungkung No. 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rapat paripurna ke-2 penetapan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 masa persidangan ke-3 tahun 2017 dinyatakan forum. Laporan pelaksanaan APBD dapat dijadikan bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan dalam mengelola keuangan daerah dengan menyajikan laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat Kelungkung yang unggul dan sejahtera. Bupati Kelungkung Nyoman Swirte mengapresiasi pendapat, usul, serta kritik, dan saran yang disampaikan masing-masing fraksi di DPRD Kelungkung dalam pembahasan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kelungkung tahun anggaran 2016 sebagai bagian dari proses demokrasi. Bupati berjanji akan menindaklanjuti seluruh usulan dan kritik, salah satu yang paling disoroti adalah besarnya Silva. Untuk pembahasan dan perda tentang pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kelungkung. Dan pada intinya dari semua praksi telah menyetujui dan menyepakati untuk ditindaklanjuti untuk menjadi perda tentang pertanggungjawaban laporan keuangan Kabupaten Kelungkung. Nah dari semua itu tentu ada catatan, ada masukan-masukan yang harus kita apresiasi, terutama untuk menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh BPKRI terkait dengan beberapa hal administrasi yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Kelungkung. Nah tetapi tadi yang menarik bagi saya adalah hampir semua praksi menyoroti tentang besarnya Silva. Dan saya menyadari bahwa dalam membuat anggaran pembangunan, anggaran kegiatan di Pemerintah Daerah ini, kadang-kadang di dalam perjalanan ada sesuatu, terutama menyangkut masalah DAK. Nah ada juplak-juknisnya, kemudian peraturan-peraturan mendukung tentang DAK itu, juga tentang undang-undang 23-2014 yang kadang-kadang tumpang tindih atau berlawanan dengan pelaksanaan daripada DAK tersebut. Nah sehingga saya juga tidak terlalu menyalahkan apa yang terjadi di masing-masing OPD, yang penting ke depan kita berusaha untuk secara maksimal melaksanakan anggaran itu dengan sebaik-baik. Terkait adat dan budaya, Bupati Nyoman Suwirte mengatakan, pihaknya mendukung penuh upaya-upaya untuk melestarikan adat dan budaya sebagai salah satu pendukung potensi pariwisata di Kabupaten Kelungkung. Sementara untuk sektor pertanian, yang juga mendapat sorotan legislatif dalam sidang paripurna kali ini, Bupati menegaskan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan sektor pertanian.